Jenasa Pramugara Serujaya RSJ 182 yang sudah teridentifikasi, yakni Oki Bisma, diserahkan ke pihak keluarga untuk dimagamkan. Susana Haru penuh duga menyebuti keluarga Oki di instalasi forensik Rumah Sakit Pori Kramajati, Jakarta Timur. Jenasa Oki kemudian langsung dimagamkan di Kramajati, Jakarta Timur sesuai domisilinya. Aldareva terlihat tak kuasa menahan air matanya ketika keluar dari ruangan instalasi forensik Rumah Sakit Pori Kramajati. Sesekali ia terlihat mengusap dan mendekat foto suaminya yang ia bawa. Langkahnya pun terlihat gontai ketika menuju kursi tempatnya duduk. Pandangan Alda hanya menyorot ke bawah, tertuduk lesu. Berulang kali, ia menyeka air matanya yang terus mengalir. Hingga prosesi penyerahan jenasa Oki oleh tim DVI ke pihak Serujaya dan pihak keluarga Usai, pandangan Alda baru teralihkan. Dikutip dari Tribu Jakarta, Alda tiba di Rumah Sakit Pori pada Kamis 14 Januari 2021, sekitar pukul 9.19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jenasa Oki Bisma berhasil diidentifikasi berdasarkan pencocokan data sidik jari. Ayah dan kakak kandung Oki telah mengurus semua berkas sehari sebelumnya. Dalam prosesi tersebut, ayah Oki, Super Nohen di Kiswanto menyampaikan rasa terima kasihnya pada pihak-pihak terkait yang sudah menemukan dan mengidentifikasi jasad sang anak. Jenasa Oki, rencananya langsung dimakamkan di TPU Balai Kambang, Kelurahan Balai Kambang, Kejabatan Kerama Jati, sesuai domisilinya. Kambang, Kelurahan Balai Kambang, Kelurahan Balai Kambang, Kelurahan Balai Kambang, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!